Pemirsa Sidang Kasus Dugaan Perisahan Agama yang melibatkan Basuki Caya Purnama Ahok yang digelar esok hari. Jelang sidang Ahok kembali menyampaikan permohonan maaf kepada umat Islam dan memohon doa untuk kelancaran sidang. Pasangan Cagup-Cawagup Ahok dan Jarod menghadiri perayaan maulid Nabi Muhammad yang digelar partai-partai pengusung pasangan nomor urut tua tersebut. Kehadiran Ahok pun menyita perhatian para peserta perayaan maulid Nabi Muhammad. Dalam sambutannya, Gubernur DKI Jakarta non-aktif ini menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Ahok juga memohon doa untuk kelancaran sidang perdana kasus dugaan penistaan agama yang akan digelar esok hari. Khususnya umat Islam di seluruh Indonesia, saya juga minta dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya penyuksan. Saya juga terima kasih untuk doa-doa agar, saya juga meminta didoakan supaya besok dalam persidangan semua berjalan-lancang. Meski berharap sidang disiarkan secara langsung oleh televisi agar seluruh proses hukum transparan, Ahok mengaku tetap patuh pada setiap keputusan dan kebijakan yang ditetapkan dengan berbagai pertimbangan bagi kepentingan masyarakat luas. Sidang dugaan kasus penistaan agama yang melibatkan nama Ahok, rencananya akan digelar di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, selasa pukul 9 pagi. Sejumlah masa GNPF dan MUI berencana hadir dalam sidang tersebut. Sementara itu terkait penetapan lokasi pelaksanaan sidang, ternyata menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat sekitar lokasi. Warga berharap sidang berlangsung aman dan kondusif agar aktivitas warga tidak terganggu. Tim Liputan MNC Media, Jakarta Tim Liputan MNC Media, Jakarta